Kita gak ketemu sealsnya guys Sayang sekali Dan ini tempat trekkingnya itu Jauh Jadi kita Gak sampai ke paling ujung Cuma Setengahnya Dan sealsnya gak ada disana Dan kita putuskan balik Karena perjalanan kita Masih jauh Kita mau ke South Australia Jadi Kita Gak trekking terlalu jauh Nanti kecapean gitu Jadi ya kayak gitu Walaupun kita gak ketemu sama sealsnya Tapi disini Pantainya itu cantik banget Dan aku suka banget Dengan pantai yang biru Dan yuk kita lanjut Perjalanan kita hari ini Di hari kedua Perjalanan menuju ke South Australia Dan tetap ikutin aku ya guys Dan kita mau lanjut kesana guys Itu Petrify Forest Dari sini Sini kata Tadi trekking disana Dan ini sekarang kita disini guys Discovery by Coastal Park Jadi itu trekkingnya Kita ke Pair bath forest 400 meter Seed colony lookout 5 kilometer Wow Ini kita lanjut disini Wow Dan ini ketumbu bunga ini Cantik ya Purple Oh jadi yang pohonnya kayak gitu tuh berbunga guys udah liat nih jadi parknya itu tumbuhannya kayak gini nih tuh kecil-kecil kayak gini tapi cantik warna hijau abu gitu guys dan semuanya nih wow beda ya dari tempat lainnya dan aku gak tau nama tumbuhannya ini sup pet film forest kesini dan selain tumbuhan yang kecil kayak gini di seberang sana itu lautan dan itu klipnya kan kayaknya selalu kental dan lautannya itu birunya biru dua liat nih dari dekat ini sepanjang sini itu banyak rock ini wow ini sih cantik ya ini sih cantik ya dan kita masih lanjut jalan ke ujung sana gimana menurut kalian guys kalau menurut aku ini cantik banget kayak dimana gitu ya kayak di tempat belahan lain masih kayak di planet lain tapi eksis di di earth di planet bumi ini jadi sebelah kiri pengenangannya flip rock ini dan dari sini bisa juga jalan menuju ke seals colony anjing laut gitu tapi jauhnya itu 5 km guys di kolom ke seals colony ke sebelah kiri dan ini pores ke sebelah kanan jadi tadi kita sebelum ke sini kita jalan di sini great south waste tapi kita ke sini dan itu rocknya interesting banget oke guys sambil kita jalan-jalan di petripil forest ini aku mau cerita sedikit mengenai gimana terbentuknya petripil forest ini guys petripil forest ini disebut hutan yang membatu guys dan seperti yang kita lihat ini adalah batu-batu jadi bukan hutan yang terbentuk dari kayu gitu tapi ini dari batu-batu makanya disebut hutan yang membatu hutan yang membatu ini teori awalnya bahwa pasir yang bergerak cepat menelan hutan kuno yang terdiri dari pepohonan pesisir yang pernah menutupi tebing laut ini guys menjadikannya membatu sepanjang masa sebenarnya formasi tersebut merupakan kumpulan tabung-tabung berongga dari batu kapur yang disebut pipa solusi yang terkikis oleh curah hujan jutaan tahun yang lalu prosesnya dimulai ketika air berkumpul di hemparan pasir yang dangkal dan merembes ke bawah hingga melarutkan batu kapur air jernih mineral kemudian menyatukan pasir membentuk pipa keras berbentuk batang kebanyakan pipa di sekitar cap bridge water ini hanya setinggi 3 meter meskipun ada juga yang mencapai sampai 20 meter gitu guys dan sangat menarik ya guys awal terbentuknya hutan batu ini dan menurut aku sangat menambah pengetahuan baru kita mengenai hutan batu ini atau disebut dengan pet reveal katanya ini hutan karena namanya pores biasanya kan kayu-kayu gitu ya tapi ini poresnya dari rock gitu dan ini disebut petrafit pores dan namanya itu dari teori expansion sains dari pasir gitu dan ini ada papan informasinya teman-teman bisa baca dan laut yang biru wow itu clipnya tadaaa dan ini aku udah nyampe guys di poresnya ini ventripeel forest di belakang omit jadi ini kita udah sampe dan kita menunggu disini ya biar teman-teman bisa lihat disini seperti apa dan ini anginnya super kecak aku mau explore disini little bit kita pergi ke tempat lainnya jadi ini kalau aku dekatin rocknya itu kayak gini guys dan ini kita lanjut ke blue hole lookout ke sebelah sini dan kita jalan mau lihat blue hole dan ini kita mau lihat tugas terkiri ini ada apa dan ini keterangannya blue hole jadi kesini turun tangga jadi ini pengurutan tangga wow ini sih awesome luar biasa cantik guys itu dia wow lembaknya menaruh 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 dan tadaaa aku sampai di blue hole dan di belakang aku itu dan aku mau tunjukin buat kita semua buat teman-teman buat aku sendiri gimana sebenarnya disini gimana cantiknya jadi enggak aku aja yang menikmati tapi teman-teman juga jadi ini yuk kita nikmati bersama-sama keindahan pemandangan di blue hole ini guys wow ada sini Australian Gannet purple gitu dan ada Australian Purseus di area sini tapi saat ini mereka enggak ada dan ini deru ombaknya klipnya yang sangat cantik dan disini tuh rock yang interesting ini aku tunjukin burung yang disini itu Gannet Tidak? 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 Tidak Oh itu nih ya guys burungnya ini tetap ada dua kelihatan tuh dan itu ada lagi tuh disini guys di blowholes ini ombaknya itu gede banget dan mungkin karena ombaknya yang begitu gede menderu-deru makanya disebut blowhole jadi kayak tiupan yang kenceng kayak gitu dan disini ada burung Gannet jadi di video aku sebelumnya itu ada burung Gannet dan burung Gannetnya itu sama seperti yang ada disini namun disini enggak terlalu banyak seperti di Gannet Colony kemarin di tempat kemarin kita disana di portline ada Gannet Colony jadi buat teman-teman yang penasaran dengan burung Gannet Colony ada videonya dan linknya ada di atas dan ini sih beautiful banget menurut aku deru ombaknya itu pemandangannya cantik luar biasa gimana menurut teman-teman dan apakah teman-teman suka dengan blowholes ini dan itu tuh burung Gannetnya terbang lagi tuh guys kelihatan itu ada satu yang ini kita jalan ke car parking tapi dari sini tadi kita jalan dari sana tuh dari orang-orang itu ke sini dan kita dan dari sini dan banyak banget dan ini aku udah jalan mau ke parkiran dan ya aku udah aku baru pertama kali ini ke tempat yang seperti ini tempatnya berbeda dari tempat lainnya jadi ada forest rock kayak gitu dan ada blowhole dan disana ada burung Gannet yang terbang terbang gitu meskipun gak banyak dan pemandangan yang sangat cantik guys dan aku happy banget dan ini aku mau lanjut perjalanan kita kemana lagi jadi trip kita ini lima hari empat malam dan kita menuju ke South Australia yang ibu kotanya itu ada late guys jadi aku tinggal itu di Victoria jadi perjalanan kemarin itu sekitar lima jam ke sini dan tadi pagi kita udah check out dan hari ini kita akan nyampe ke South Australia dan dari sini perjalanannya sekitar dua jam tapi kita belum tahu kalau ada tempat yang interesting kita akan stop jadi tetap ikutin perjalanan aku ini guys jadi tetap stay tune selamat menikmati